Intro Sri Rejeki penjual gorengan di pasar Windu Sari Kecamatan Windu Sari Kabupaten Magelang mendadak viral Perempuan berusia 55 tahun ini viral karena kemampuan uniknya yakni kebal terhadap minyak panas Sri Rejeki menggunakan tangannya langsung sebagai pengganti sodet atau sendok penggorengan untuk membalak-balikan gorengan di wajan yang sudah berisi minyak panas aksinya tersebut pun dipertontonkan bagi para pembelinya ia mengaku melakukan aksi tersebut bukan ajang menyembuhkan diri namun semata hanya untuk menarik perhatian pembeli saya sudah berjualan 10 tahun lamanya mulanya pas pertama kali mencoba memang terasa panas namun tidak sampai melepuh seiring berjalannya waktu rasa panasnya atau minyak itu jadi biasa saja ternyata pembeli senang melihat saya seperti itu ya sudah saya lanjutkan sampai sekarang ujarnya dilansir dari tribun jogja.com pada kamis 23 september 2021 ia menambahkan keahliannya dalam menahan rasa panas tidak ada ritual khusus murni karena sudah terbiasa bersentuhan dengan minyak panas selama berjualan ia bercerita berjualan gorengan dilakoninya karena sang suami sedang mengalami sakit stroke sejak 12 tahun lalu sehingga dirinya lah yang mengambil alih peran menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi 3 orang anaknya berkat berjualan gorengan tersebut ketiga anaknya pun sukses mengenyam bangku pendidikan anak pertamanya berkuliah di Universitas Negeri Ternaman di Yogyakarta anak keduanya sudah bekerja di perusahaan yang berada di Pulau Sumatera sedangkan anak ketiganya baru masuk sekolah menengah kejuruan di daerahnya selepas dirinya viral ia mengaku pembeli gorengannya pun mengalami peningkatan biasanya dalam sehari bisa menghabiskan 2 kg tepung sekarang bisa mencapai 6 kg per hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati